selamat datang di channel youtube channel kegiatan ibu rumah tangga kali ini aku berbagi video tentang kegiatan aku memasak menu untuk makan siang sederhana saja menunya memanggang ikan dan membuat sambal nanas jadi selamat menonton video aku ya jika suka jangan lupa subscribe yang sudah subscribe channel ini terima kasih terima kasih banyak nah ini aku akan membuat sambal nanasnya terlebih dahulu ini aku sedang mengupas nanasnya lalu setelah dikupas mata-mata nanasnya aku buangin gitu jadi aku tuh baru dikasih ikan sama tetangga tapi rasa saudara gitu namanya Kak Mala buat Kak Mala yang nonton video ini terima kasih banyak ya yang udah ngasih ikan semoga rejit selalu dilancarkan sama Allah SWT amin nah setelah selesai dibuang matanya lalu ini nanasnya aku cuci dulu dicuci sampai bersih dicuci sampai bersih kemudian ini nanasnya akan aku cincang jadi sebelum dicincang nanasnya aku bagi-bagi dulu kemudian bagian tengah nanasnya dibuang gitu nah lanjut ini aku cincang aku cincangnya kasar jadi disini sambal nanasnya gak aku parut karena aku menginginkan tekstur yang kasar gitu oke oke sudah selesai dicincang lanjut ini aku membakar terasi untuk bumbu sambal nanasnya ini aku menggunakan terasi yang bungkusan itu ya satu bungkus jadi ini aku bakar dulu sebelum aku gunakan membuat sambalnya nah ini ada cabai lalu aku tambahkan garam lalu gula pasir gitu kemudian aku ulek sampai halus nah ini udah halus baru aku tambahkan nanasnya nah jadi karena tadi aku mencincangnya agak sedikit kasar ini sambil aku mengulek sambil aku tekan-tekan gitu supaya mendapatkan tekstur yang sedikit lebih tidak kasar jangan lupa dicicip rasa dan ini sambal nanasnya sudah selesai lanjut aku akan membangang ikan nah ini yang aku bilang tadi ikan yang dikasih sama teman rasa saudara itu ini sebelum dipanggang ini bagian ekornya aku tore-tore gitu lanjut ini aku lumuri menggunakan garam di bagian yang aku tore gitu aku masukin garam juga jadi seluruh bagian aku masukin garam nah lanjut ini aku membangangnya menggunakan happy coal jadi sebelum aku panggang ini aku menggunakan mentega dulu jadi kalau manggang ikan menggunakan mentega itu aromanya wangi nah setelah menteganya lumer jadi minyak gitu baru ikannya aku masukin dan ini bahan olesannya aku menggunakan mentega dan kecap nah ikannya aku balik dulu nih setelah dibalik baru kemudian aku olesin bahan olesan tadi mentega sama kecap jadi setiap bagian diolesin gitu ya ini aromanya enak gitu menggoda selera wangi kalau menggunakan mentega nah dipakaikan setiap sisi jadi aku menggunakan happy coal aku tutup dan ini dia ikan panggang jadi ini tuh ikan bulat selesai untuk menu makan siang sedersana saja menunya jadi aku memang lagi gak ada sayur stok di kulkas jadi aku hanya makan siang dengan ikan panggang cocol sambal nanas ini enak loh terima kasih ya sudah menonton video kegiatan aku jika suka jangan lupa subscribe bye bye